Assalamualaikum semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya Nah ini menunya ayam yang jadi favorit biasanya buat anak-anak di rumah Kalau udah masak ini biasanya nambah dan bikin boros nasi Pertama-tama kita langsung ke bahan yang diperlukan Yaitu ayam disini maksimal pakai ayam 1 ekor ya Yang mau dipakai ini cuma 3 potong paha ayam Jadi boleh pakai dada ayam disini Dan disarankan memotongnya agak kecil Jadi 1 potong paha ayam dibagi menjadi 4 bagian Jadi kalau 1 ekor itu jadinya 16 potong Kalau mau nanti hasilnya lebih cepat empuk dan juga meresap bumbunya Lalu setelah dipotong-potong kemudian 3 siung bawang putih nanti diparut aja Kalau bisa jangan diiris, dicincang ya Kalau nggak dihaluskan, kalau nggak diparut Agar nanti bumbunya lebih gampang masuk ke dalam daging ayam Tambahkan juga disini yaitu merica bubuk Dan garam, garamnya nggak perlu terlalu banyak Disini tambahkan juga tepung maizena Boleh ganti dengan tepung tapioca atau tepung beras Itu juga bisa Lalu tambahkan juga yaitu saus tiram Dan juga disini tambahkan sedikit aja Ini option ya, nggak pecinta minyak wijen Silahkan di skip aja Cukup saus tiram aja disini Nanti diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan ini didiamkan Antara 30 menit minimal atau lebih pun itu makin enak rasanya lebih masuk ya bumbunya Nanti kalau udah silahkan disisikan dulu untuk ayamnya Dan kemudian untuk bahan pelengkapnya Ini boleh pakai Oh kentang atau mau pakai wortel Atau tanpa kentang wortel pun nggak apa-apa disini ya Nanti dipotong-potong aja Kemudian siapkan juga Yaitu paprika boleh ganti dengan cabai merah besar Kalau yang nggak punya paprika atau cabai merah keriting itu juga bisa nantinya Dipotong-potong untuk paprikanya dan paprika hijau juga disini Kalau punya stok silahkan tambahkan ya ini option aja Agar nanti lebih cantik aja Kalau dipiring saji berwarna-warna begini Langsung setelah itu siapkan juga bawang bombay Ini boleh pakai setengah atau satu bonggol juga nggak apa-apa Nanti silahkan dipotong-potong Disini ini memotongnya ada dua bagian Yang sebagian kotak Yang sebagian lagi Setengah lingkaran gitu Lalu siapkan juga disini ditambahkan cabai Jadi cabainya nih Boleh selera masing-masing aja Kemudian siapkan bawang daun atau daun bawang Ya secukupnya aja ya Kalau untuk bawang daun ini nanti diiris terong aja secukupnya Kemudian siapkan juga Yaitu jahe disarankan disini menggunakan jahe sedikit Karena ini ada ayam ya Jadi kalau mau lebih Amisnya lebih Berkurang dan rasa bumbunya nanti Menurut ini lebih enak pakai jahe Tapi kalau memang nggak suka Silahkan di skip aja Kemudian siapkan yaitu Merica hitam atau lada hitam Ini boleh pakai setengah Sendok teh atau satu sendok teh Ini sesuaikan dengan selera aja Nanti di ulek kasar aja Kemudian disisikan dan untuk Bumbu saus-sausannya disini pakai kecap manis Antara 4 sampai 5 sendok ya Kalau mau warnanya bagus nantinya Kemudian siapkan juga yaitu 2 atau 1 sendok makan Nanti coba dulu satu sendok makan ya Kalau yang saus-sausan ini sesuaikan dengan selera masing-masing nggak apa-apa Disini ditambahkan sedikit minyak wijen juga Dan saus tomat ini saus tomatnya Semua takaran ada di deskripsi Tapi nanti teman-teman bisa kira-kira ya nggak perlu persis sama Karena selera kita belum tentu sama persis lidahnya Kemudian siapkan juga yaitu saus sambal Ini option yang membuat anak-anak Silahkan di skip untuk saus sambalnya Nanti semuanya teman-teman aduk dulu sampai tercampur rata Dan ini kita sisikan dulu ya untuk sausnya Kemudian pertama-tama disini panaskan dulu minyak Goreng terlebih dahulu yaitu ayamnya Disini kita menggoreng ayamnya jangan sampai matang ya Atau sampai kering Karena kalau kering biasanya nanti bumbunya nggak meresap juga ke dalam Jadi kurang lebih setengah atau tiga per empat matang Nanti bisa dikira-kira Kalau udah langsung diangkat Dan ditiriskan untuk ayamnya Dan selanjutnya setelah ayam ini goreng yaitu kentang Jadi kentangnya disini digoreng dulu sampai matang Agar kalau menurut ini lebih enak aja kentangnya digoreng Jadi teman-teman yang nggak mau digoreng dulu kentangnya bisa aja ya Nanti lebih awal aja menambahkannya Nanti setelah digoreng dan matang langsung diangkat Kemudian kurangi takara minyaknya Kita akan tumis tiga siung bawang putih Yang ukurannya besar kalau kecil teman-teman boleh pakai empat siung Tapi kalau teman-teman pakai satu ekor ayam tambahkan satu siung lagi ya bawang putihnya Nanti ini ditumis dulu sebentar Bawang putihnya Langsung berikutnya tambahkan yaitu jahe yang telah kita iris-iris tadi Tambahkan juga disini sebagian yaitu bawang bombay Dan ini dimasak lagi ditumis lagi sampai nanti bawang bombaynya layu dan warna bawang putihnya udah mulai agak kekuningan Langsung tambahkan yaitu saus yang kita racik tadi Tambahkan segera air ini takaran airnya kurang lebih yang dipakai antara 350 sampai 450 ml Tergantung nih apanya ayamnya kalau 3 perempat matang atau setengah matang Jadi kalau kurang takaran airnya nanti bisa teman-teman tambah ya Jadi jangan berpatokan di resep Tambahkan juga disini merica bubuk Lalu tambahkan sedikit aja gula pasir Yang kalau garam nanti aja ya nanti koreksi aja dulu Kalau dirasa perlu boleh tambahkan garam disini Tambahkan merica hitamnya dan disini ditambahkan daun jeruk yang diswiswir Ini option yang gak pecinta daun jeruk silahkan di skip aja Dan tambahkan cabai yang dipotong-potong nanti ditutup selama proses memasak Dan sesekali nanti teman-teman buka aduk lagi tutup lagi ya Nanti kalau udah mulai mengental seperti ini koreksi dan cek ayamnya Kalau ada yang kurang sausnya silahkan teman-teman tambahkan aja Nanti langsung kecilkan apinya Dan tambahkan sisa bahan yang kita potong-potong tadi Seperti paprika, daun bawang, bawang bombay semuanya masuk Dan juga kentang goreng Jadi kalau kentangnya belum digoreng Teman-teman menambahkannya lebih awal bersamaan dengan ayam ya Nanti ini diaduk sebentar sampai aroma paprika-nya bawang bombaynya juga menyatu dengan saus ini Nanti kalau udah rata semuanya dan sudah masuk bumbunya silahkan teman-teman matikan apinya segera Jadi ini paprikanya masih fresh nantinya dan juga bawang bombaynya juga masih fresh Kecuali teman-teman suka bawang bombaynya semuanya layu silahkan tambahkan pas menumis pertama semuanya ya Dan kalau udah matikan apinya pindahkan ke piring saji Dan ini enak sekali biasanya anak-anak kalau udah masak ini Duh bisa nambah berkali-kali Dan sekian untuk resep kali ini Semoga apa yang ini bagikan bermanfaat Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Oh iya jangan lupa subscribe dan juga video yang ini bagikan Assalamualaikum